halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel sifat permana kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendaftar bagaimana kita berjualan di shopee kita langsung saja pertama kalian masuk browser kalian saya menggunakan Chrome jika kalian belum memiliki akun shopee kalian bisa masuk ke mall.shopee.co.id untuk mendaftar akun kalian nah ini ya kalau misalkan kalian bukanya di handphone seperti saya kalian jangan lupa untuk mengaktifkan situs desktop kalian nah oke di sini kalian bisa lihat nah kalau misalkan udah disetting situs desktopnya kalian disini bakal nemuin ada notifikasi bantuan daftar dan login kalau misalkan kalian belum punya akun kalian bisa daftar nah disini kalian masukkan nomor telepon kalian untuk menerima kode verifikasi lalu kalian buat username nya password konfirmasi password masukkan kode kapca kalau misalkan ini sudah kalian lengkapi kalian klik daftar karena saya sudah memiliki akunnya jadi sekarang kalau misalkan kalian sudah melakukan pendaftaran akun shopee setelah itu kalian masuk ke seller.shopee.co.id ini untuk pendaftaran untuk kalian yang ingin berjualan di shopee nah oke ini ada email telepon username dan password untuk login ini kalian masukkan username kalian atau email atau nomor telepon kalian yang sebelumnya sudah didaftarkan di mall.shopee.co.id mall.shopee.co.id saya masukkan username saya lalu passwordnya setelah itu login nah ini ada verifikasi mohon verifikasi identitas anda dengan memasukkan kode otp yang dikirim ke nomor telepon anda kita lihat sms yang masuk ini ya kita masukkan kodenya ini ini sebenarnya kode verifikasi tidak diberitahukan kepada orang lain jadi hanya kalian yang tahu ya nah oke sekarang kita sudah masuk di seller shopee ini kalian disini banyak fiturnya ya untuk eh pertama kalian bisa masuk ke pengaturan toko nah ini ini kalian bisa setting dan lengkapi profile toko kalian disini juga ada jasa kirim alamatnya dari pembeli performa toko sistem poin penalti kartu atau rekening bank yang nanti akan kalian terima jika ada orderan yang masuk ke toko kalian disini kalian lihat saja ya otak atik sendiri bisa dirubah bisa ditambahkan foto kalian ini saya sudah ditambahkan foto ya nah setelah itu kalian untuk memasukkan kategori tokoku disini ada ya klik tinggal klik kategori tokoku nah disini ini saya kategorinya fashion wanita jadi kalian bisa terserah kalian maksudnya terserah kalian kategori toko kalian itu produknya menjual apa apakah baju bayi atau baju wanita atau pria atau peralatan rumah tangga lainnya disini ada ya disini ada nih ubah kategori ubah nama disini lalu untuk memasukkan barang kalian untuk di upload kalian bisa masuk ke produkku nah disini disini ada tambah produk baru kalian tinggal tambah tinggal klik lalu disini ada pilih gambarnya ini terserah foto kalian yang sudah ada di file kalian yang akan dijual di Shopee saya kembalikan nah disini nah disini ada 13 produk yang saya jual ini ya ini sebenernya cukup mudah sekali kalian tinggal lengkapi dan kalian ikuti petunjuknya disini sangat mudah untuk berjualan di Shopee oke nah disini fitur-fitur untuk melengkapi profil kalian oke mungkin cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh